Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Tau Sige Channel Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi dengan mudah menggunakan aplikasi Excel Kalau pernah belajar musya statistika, pasti pernah menyusun tabel distribusi frekuensi Oke, kalau kita kerjakan secara manual pasti sulit ya Nah, oleh karena itu untuk membantu kita menyusun tabel distribusi frekuensi, sini kita bisa menggunakan aplikasi Excel Caranya bagaimana? Oke, kita ambil contoh ya Katakan ada data yang dihimpun, yaitu data hasil penjualan 6 orang sales di sebuah perusahaan Katakan Ani, Rico, Sampai Sinta Hasil penjualan mereka dari Senin sampai Sabtu dihimpun datanya seperti pada tabel ini Ya, jadi inilah hasil penjualan Ani Ini hasil penjualan Rico dari Senin sampai Sabtu Seterusnya, ini hasil penjualan Sinta dari Senin sampai Sabtu Pertanyaannya adalah, susun data di atas pada tabel distribusi frekuensi Yang pertama untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, kita harus menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah Atau nilai max dan nilai minimum Jadi kita lihat data di sini, mana nilai terendah dan nilai tertinggi Oleh karena itu, kita langsung ketik di Excel ya Misalnya kita katakan nilai maximum itu adalah N atau X max Sama dengan Buatkan rumusnya sama dengan Ketik max atau maximum Lalu buka kurung Kemudian blok semua data yang ada di tabel ini Untuk mencari nilai tertingginya Kemudian tutup kurung Lalu enter Ini ketemu Bilangan 30 menjadi nilai tertinggi Sedangkan nilai terendahnya Ketik adalah Gunakan rumus Ketik rumusnya sama dengan Lalu ketik lagi min Kemudian buka kurung Ini rumusnya ya Lalu blok lagi datanya Setelah itu tutup kurung dan enter Berarti nilai terendahnya adalah 10 Nah, di sini juga kita butuh jumlah observasinya Atau banyak datanya ya Jadi kita notasikan dengan N sama dengan Banyak data inilah ada 36 observasi Oke, itu langkah pertama Langkah kedua adalah menentukan banyak kelas Berapa kelas ini kita akan membentuk Tabel distribusi frekuensi Kita akan menggunakan metode Sturgess Metode Sturgess memberi rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 logaritma N Inilah banyaknya observasi Oke, langsung saja kita hitung Berapakah banyak kelasnya Kita menggunakan metode Sturgess Ya, yaitu kita ketik rumusnya sama dengan 1 tambah buka kurung 3,322 Lalu kalikan dengan logaritma dari Ketik log ya Kemudian tab Maka akan terbentuk lognya Lalu N, log N itu adalah N adalah 36 Ketik atau klik sel 36 Lalu tutup kurung Kemudian tutup kurung lagi Dan enter Ini Knya adalah 6,17 Oleh karena itu kita bulatkan ini Menurut metode Sturgess Agar Semua data disini bisa tercakup Dalam tabel distribusi frekuensi Maka bilangan K ini Kita bulatkan selalu ke atas Artinya bahwa meskipun ini 6,17 Maka kita harus bulatkan ke atas Menjadi 7 Ya, jadi ada 7 kelas Kita akan bentuk dari data ini Ya Oke, langkah kedua sudah selesai Langkah ketiga adalah Ya, yaitu panjang kelas Nilai tertinggi kurang nilai terendah Bagi dengan K K yang mana ini Ya Oke, kita langsung masukkan Rumusnya adalah P sama dengan Ya, oke Rumusnya sama dengan Ya, nilai tertinggi adalah 30 Ketik aja Atau klik ini Misalnya Kurangi nilai terendah Oke Kemudian Buka kurung dulu ya Lalu tutup kurung Setelah itu Bagi Kemudian K K yang terakhir ini ya Bukan yang kita bulatkan Setelah itu Enter Oke Jadi ketemulah P nya adalah 3,24 Oleh karena itu Karena kita juga butuh Bilangan bulat disini Maka pembulatannya Kita ikuti Kaidah matematika ya Teman-teman ya Oke 3,24 ini Secara matematika kan Kita bulatkan ke bawah ya Yaitu Ketiga Sehingga Panjang kelasnya Kita katakanlah 3 Oke Panjang kelas sudah ada Banyak kelas juga sudah Sekarang kita masuk Pada langkah keempat Membentuk interval kelas Jadi kita bentuk interval kelasnya Dari sampai ya Oke Berarti kita butuh Ujung bawah kelas Dan ujung atas kelas Setiap kelas ya Oke Kita coba lihat Katakan ini tabelnya Tabel frekuensinya ya Ada 7 kelas Kita butuh data awal Ini kita sebut dengan Ujung bawah Ini ujung atas ya Kita bentuk dulu Ujung bawah kelas pertama Untuk membentuk Atau menentukan Ujung bawah kelas pertama Nilainya kita gunakan Nilai terendah dari data Oke Berarti kalau kita kembali disini Data terendahnya berapa? Nilai terendah adalah 10 Maka 10 ini menjadi Ujung bawah kelas pertama Berarti kita boleh Katakan sama dengan Kemudian kita ketik 10 sini Atau kita Karahkan ke selnya Oke Selanjutnya Kita teruskan ke Ujung bawah kelas kedua Dan seterusnya Untuk ujung bawah kelas kedua Atau berikutnya Ujung bawah kelas pertama tadi Tambahkan dengan panjang kelas Panjang kelasnya kan 3 Karena kita sudah dapat Ujung bawah kelas pertama Maka ujung bawah kelas kedua ini Kita hitung dengan rumus Ujung bawah kelas pertama Tambahkan dengan panjang kelas Panjang kelasnya lah 3 Enter Kelas ketiga juga demikian Sama ya Yaitu sama dengan Ujung bawah kelas kedua Tambahkan dengan panjang kelas Oke Atau kita juga bisa Swart rumusnya ke bawah Nah ini ya Ini ujung bawah kelas Sekarang kita butuh Ujung atas kelas Ujung atas kelas itu Apa ketentuannya Nah yaitu Adalah Ujung atas kelas pertama Kita cari dengan Menggunakan ujung bawah kelas kedua Kita kurangi dengan satu Ya Jadi Ujung atas kelas pertama ini Kita cari dengan Sama dengan Ujung bawah kelas kedua Kurangi dengan satu Gitu Oke Lalu bagaimana dengan Ujung atas kelas keduanya Kita teruskan ya Ujung atas kelas berikutnya Tambahkan dengan panjang kelas Jadi ujung atas kelas pertama Tambahkan dengan panjang kelas Seperti tadi mencari Ujung bawah kelas berikutnya Berarti disini kita katakan Sama dengan Lalu ujung atas kelas pertama Lalah 12 Tambahkan dengan panjang kelas yang 3 Enter Atau kita juga bisa Swart ke bawah Oke Jadi inilah interval kelas yang kita Bentuk ya Teman-teman ya Jadi Ada 7 kelas Panjang kelasnya 3 Ya Nah sekarang kita Tentukan berapakah frekuensi kelas Setiap kelas ini ya Ini langkah terakhir ya Tentukan frekuensi kelasnya Oke Berapakah frekuensi kelas pertama Artinya Berapa banyak data Ya Yang ada di sebaran ini Data 10 Sampai data Ke 12 Kalau kita plototin kan Pasti capek mata kita ya Oke Caranya lebih mudah Kalau kita menggunakan Rumus Excel Teman-teman Caranya Yaitu ketik Sama dengan Lalu kemudian ketik rumusnya Frekuensi Ya Jadi sudah ketemu langsung disini ya Tab Ya Lalu kemudian Data araynya Data araynya adalah Data sebaran data Yang kita Cari Nah ini Oke Kemudian agar bisa kita batasi nanti semua Kita gunakan Tanda dolar ya Berarti ketik F4 Nah setelah itu Titik koma Yang ini ya Lalu lanjutkan dengan Binge araynya Ya Binge araynya yang gunakan Ujung atas kelas Ya berarti dari sini ya Oke Kita Blok semua Sama juga gunakan Tanda dolar Oke Setelah itu Tutup kurung Nah Sekarang Enter Oke Berarti data ini Ada Satu data Yang bernilai 10 sampai 12 Ya Oke Bagaimana dalam kelas kedua Oke Untuk mendapatkan kelas kedua Frekuensi kelas kedua Dan seterusnya Kopikan frekuensi kelas pertama ini Ya Kopi Ya Kemudian Pasikan ke Kelas-kelas berikutnya Ya Kita pasikan Oke Tapi ini masih satu ya Untuk memunculkan berapa frekuensi setiap kelasnya Maka Blok dulu ini datanya Kemudian Klik aja disini Kemudian pada keyboardnya Tekan Control Tahan Shift Tahan Lalu Enter Nah Ini muncul nih Ya Frekuensi kelas kedua Dan seterusnya Oke Kita coba jumlahkan Apakah sudah benar Semua ini sudah tercakup Ada 36 Kita hitung Sum Oke Kita hitung ya Oke Ternyata ada 36 data Sudah tercakup Semuanya Berarti kita sudah selesai Menyusun tabel distribusi frekuensi Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih.